Menejemen kinerja bagi seluruh instansi pemerintah harus dilaksanakan untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat delapan kabupaten di Sulawesi Selatan mengikuti pendampingan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman dalam implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi dalam rangka merespon tuntutan masyarakat serta upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka panjang sehingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Di hadapan para peserta pendampingan yang turut dihadiri sejumlah bupati, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. Andes Haji Jufri Rahman, MSI, membawakan materi berjudul Kebijakan dan Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi. Dalam paparannya, Jufri Rahman menjelaskan bahwa visi Indonesia dengan perubahan paradigma melalui program kerja 5 sasaran prioritas yaitu infrastruktur, SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN. Terkait kebijakan reformasi birokrasi tentang transformasi birokrasi hingga tahun 2025, penekanannya yakni efektif, efisien, dan ekonomis menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik dan setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2025 yang mengedepankan profesionalitas, integritas, akuntabel, melayani dengan prima, demokratis, serta efisien, dan efektif. Setiap uang rakyat yang dibelanjakan itu, 1 rupiah pun harus jelas mempahatnya bagi masyarakat. Karena itu kita dorong kementerian PAN-RB itu melakukan evaluasi sakit untuk kementerian lembaga, 415 pemerintah kawupaten, dan 93 pemerintah kota seluruh Indonesia setiap tahun dalam rangka memastikan bahwa anggaran yang digunakan itu betul-betul ada mempahatnya bagi masyarakat. Yang kedua, reformasi birokrasi itu adalah upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik dengan tujuan akhirnya adalah terciptanya atau terujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat penerima layanan. Pada kesempatan ini, para bupati memaparkan terkait implementasi sakib dan reformasi birokrasi yang telah diimplementasi sebagai perbandingan. Anto Ari Kadang, TVRI Sulsel, melaporkan.